Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan baik dan sehat hari ini. Bapak-Ibu yang terhormat, kami sampaikan selamat bergabung dalam webinar Digital Transformation in Mining, How to Keep Up with the Trend. Acara ini diadakan oleh Majalah Mining, Call Metal Asia berkolaborasi dengan Petromindo.com. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai transformasi digital, terutama pada industri pertambangan di Indonesia. Dengan merebaknya fenomena era digitalisasi, kita semakin bergantung pada layanan digital untuk memudahkan, meningkatkan efisiensi dan bahkan menghasilkan solusi yang lebih baik. Dan pesatnya perkembangan dan cakupan transformasi digital di Indonesia saat ini semakin luas. Tidak hanya mengikuti global trend, tapi juga menjadi solusi bagi berbagai sektor industri dan tidak terkecuali di industri pertambangan. Namun, transformasi digital pada sektor pertambangan tentu saja membutuhkan banyak sekali perencanaan dan visi. Konvergensi teknologi informasi dan juga teknologi operasional pun diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pada operasi pertambangan. Baik, hari ini kita akan coba menggali lebih dalam bagaimana sikap dan peran pemerintah dalam transformasi digital ini, kemudian apa saja trend, update, keuntungan dan tantangan yang dihadapi dalam transformasi digital. Dan tentu saja masih banyak hal lain yang menarik untuk kita bisa diskusikan bersama. Untuk itu, kami ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para narasumber kita siang hari ini. Kami telah mengundang Bapak Sunindio Suryo Herdadi, STMT, selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian SDM. Namun, beliau kebetulan saat ini sedang ada rapat dan beliau diwakilkan oleh Bapak Satya Hadi Pamungkas. Selamat siang, Pak Satya. Sudah bergabung? Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak Satya, atas waktu dan kehadirannya. Dan juga selamat datang kepada Bapak Filipus Martin, selaku Chief Technology Officer di PT Barito Integra Teknologi. Selamat siang, Pak Filipus Martin. Apa sudah bergabung? Tadi sudah ada, saya lihat sudah ada. Tadi sudah bergabung. Baik, baik. Sudah dijawab. Sudah. Baik, terima kasih, Pak Martin. Dan selamat datang kepada Bapak Hadith Tio Sugiarto, selaku General Manager di RMA Indonesia. Selamat siang, Pak Hadith Tio Sugiarto. Selamat siang, Mbak Desi. Selamat siang, Mbak Desi. Biasanya bisa Pak Hadith atau Pak apa nih? Saya biasa dipanggil Tio aja, Mbak Desi. Tio will be great. Baik, terima kasih, Pak, atas kehadirannya. Dan selamat datang kepada Bapak Ferry Indrayana, Kepala Teknik Tambang di PT Brawko. Selamat siang, Pak Ferry. Selamat siang, Mbak Desi. Terima kasih, Bapak. Saya selalu dan terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah. Dan kami juga merasa terhormat, karena pada siang hari ini kami kedatangan narasumber juga dari Asosiasi Penambang Nickel Indonesia atau APNI. Selamat datang kepada Bapak Komjen Paul Purnawirawan, Bapak Nanan Soekarna, selaku Ketua Umum dari APNI. Selamat siang, Pak Nanan. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih, Bapak, atas kehadirannya. Dan juga Pak Nanan ini didampingi oleh Ibu Mehdi Katrin Lengke, selaku Sekjen dari Asosiasi Penambang Nickel Indonesia. Selamat siang, Bu Mehdi. Selamat siang, Mbak Desi. Terima kasih, Ibu. Senang melihat Ibu bisa bergabung bersama kami. Dan juga webinar kita hari ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Bapak Hendra Sinadiyah, selaku Direktur Eksekutif dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Halo, Pak Hendra. Selamat siang, Bu Desi. Terima kasih. Selamat siang, selamat bergabung, Pak. Dan terima kasih atas supportnya. Dan juga atas nama organizer, Call Metal Asia dan juga Petro Mindo, kami menyampaikan terima kasih. yang sebesar-besarnya kepada para sponsor kita pada acara webinar ini, yaitu kami yang mempunyai gold sponsor, yang pertama adalah PT Indotracks Utama, PT Geoservices, PT Cakra Jawara Iveco, dan PT Liugong Machinery Indonesia. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan juga apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentu saja kami sampaikan kepada pelatindung sponsor kami hari ini, yaitu PT Barito Integrateknologi, yang telah mendukung dan mempercayakan acara ini untuk dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, PT Barito Integrateknologi. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu beserta webinar. Kami sangat terbuka untuk pertanyaan Bapak dan Ibu, jadi silakan menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, bukan di kolom chat, di kolom Q&A. Dan nantinya kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu tersebut pada sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Bapak moderator. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya serahkan forum virtual ini kepada Pak Hindra Sinadia. Silakan Pak Hindra. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Petrom Indopole Asia telah mengundang kami dan para panelis untuk hari ini kita berdiskusi topik yang tidak kalah menariknya dengan topik harga komoditas yang sedang tinggi siang ini. Dan hari ini terima kasih juga para panelis yang terhormat Pak Komjen Polisi Purnawirawan, Pak Nanan Soekarna, Ketua APNI. Terima kasih Pak, sudah hadir. Juga ada Bu Medi dari APNI, Sekjen APNI, dan pembicara yang lain, Pak Satka dari Jen Minerba, kemudian Pak Iyo juga, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik dengan judul materi Digital Transformation in Mining, How to Kick Up with the Trend. Nah, tadi Bu Desi telah menyampaikan betapa pentingnya digitalisasi di sektor pertambangan, dan kalau kita melihat implementasi teknologi digital atau kita singkat digitalisasi ini sudah meningkat di sektor pertambangan dan itu merupakan bagian dari revolusi, revolusi industri 4.0. Sekarang sudah internet of things dan juga semua industri termasuk pertambangan, yang mana sektor pertambangan mineralan batubara ini menyumbang cukup besar, kurang lebih 5% dari PDB Indonesia dan juga 15% dari ekspor Indonesia. Nah, dan digitalisasi di sektor pertambangan ini semakin berkembang, teknologinya juga seperti cloud computing, ada big data, ada machine learning, ada juga AI, artificial intelligence, internet of things, augmented reality, autonomous track, digital twins, sehingga blockchain ini semakin banyak digunakan oleh pelaku usaha di industri pertambangan umumnya di dunia. Nah, dari pihak regulator sendiri, pihak pemerintah dalam hal ini, di TN Minerba Kementerian SDM, itu sejak beberapa tahun yang lalu sudah melakukan reformasi sistem perizinan dan juga pelaporan yang semuanya sudah berbasis online. Nah, ini satu apresiasi yang kita perlu berikan kepada pemerintah dalam hal ini, TN Minerba yang telah melakukan percepatan untuk digitalisasi di sektor pertambangan mineralan batubara. Nah, banyak, itu banyak keuntungan yang perusahaan-perusahaan ini bisa nikmati jika mengimplementasikan teknologi digital dan salah satunya tentu yang disambungkan juga dalam peningkatan efisiensi dari dan produktivitas. Nah, peningkatan efisiensi operasional ini sangat diperlukan dalam khususnya ya, dalam upaya mengurangi jejak karbon. Ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh seluruh pelaku industri pertambangan. Mineralan batubara adalah bagaimana kita berupaya maksimal mungkin untuk mengurangi karbon footprint. Nah, operasional tambang tentu dengan penolongan digital ini akan memberikan marjin usaha yang bagus ya, tentunya, dan juga kalau kita lihat ya, time dari pertambangan dari digitalisasi ini masih sangat besar. Ada satu studi yang dilakukan oleh McKinsey yang menyatakan bahwa di dunia ini kurang lebih 80% ya, operator pertambangan di Asia Tenggara ini telah menyadari pentingnya, awarenessnya sudah tinggi mengenai digitalisasi. Namun, hasil survei menyebutkan bahwa baru sekitar 85% pelaku usaha di pertambangan mineralan batubara yang telah melaksanakan atau telah memberikan investasi di digitalisasi. Nah, ini kita akan melihat ke depannya. Tentu ini akan menjadi satu opportunity ya, bagi teknologi provider untuk bisa berinvestasi. Nah, bagi sisi perusahaan tersendiri, momentum saat ini dikenakan harga berkah harga yang mungkin akan jarang-jarang muncul di kedepannya ya, baik batubara, nikel, koper, dan lain emas, dan lain emas, ini merupakan momentum yang ketat bagi perusahaan untuk investasi di digitalisasi. Namun, tentu saja masih banyak hal yang kita perlu termati ya, tentu dalam hal ini, bagaimana dukungan pemerintah, support, dan juga integrasi dengan sistem-sistem lain, dan juga ancaman cyber attack juga perlu kita cermati, dan bagaimana integrasi dengan regulasi dan kebijakan, banyak hal yang harus kita termati. Nah, pada siang hari ini, webinar yang diinisiasi Lepet Pemidu dan Co-Metal Asia ini sangat menarik, dan kita bersyukur sudah hadir para panelis yang kemerintah. Nah, untuk memersikirkan waktu, kita beri kesempatan yang pertama tentunya dari pihak pemerintah, dengan topik The Future of Indonesian Mining Industry and Digital Transformation Era, Opportunities and Challenge, nah, ini akan dibawakan oleh Pak Sunindiyo Surya Herdadi, Direktur Teknik Pelimpungan saat ini yang baru dilantik minggu lalu, dan karena beliau berhalangan, maka diwakil oleh Pak Satya Hadi Pamungkas. Nah, kita persilahkan Pak Satya, waktunya maksimal 15 menit Pak, nanti 3 menit sebelum berakhir, saya akan ingatkan supaya kita bisa cepat selesainya, karena bulan puasa tentu teman-teman yang di Indonesia bagian tengah atau timur ya, nanti mungkin waktunya sudah di saat-saat Ngabuburit. Jadi bagi yang berpuasa, selamat menolakkan ibadah puasa, dan ini adalah event Ngabuburit yang cukup menarik, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat baik kita semua. Kita persilahkan Pak Satya dari Dijian Minerba. Selamat siang Pak Hendra, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan, permintaan maaf dari Pak Sunindiyo, selaku Direktur Teknik Nikon yang sedianya akan membawakan materi atau presentasi terkait webinar ini. Dia mendadak diminta untuk menghadiri rapat dengan Pak Menteri, sehingga menugaskan kami untuk menyampaikan paparan terkait jinta transformasi di Dijian Minerba. Baik, untuk paparannya saya akan izin share screen. Mohon izin, saya sedang dalam perjalanan di kereta api, jadi mohon maaf jika nanti ada kondisi sinyal internet yang kurang stabil, terputus-putus, nanti mohon nanti bisa dikonfirmasi jika ada yang tidak jelas. Baik, mungkin sudah tampil paparan kami, mohon izin. Sudah Pak, jelas Pak. Baik, kami akan mulai dari outline, ada dua hal yang akan disampaikan. Pertama adalah transformasi digital di sektor pertambangan secara umum, dan yang kedua adalah transformasi digital yang sudah berlaku atau dilakukan di Dijian Minerba dan Batubara. Baik, bagaimana itu disampaikan oleh Bapak Tindra, selaku moderator, bahwa saya di Indonesia sendiri kurang atau dilakukan transformasi digital ya, dari beberapa industri yang ada di Indonesia, saya ini industri pertambangan mungkin hanya sekitar 30 atau 40 persen atau kurang sekali memanfaatkan transformasi digital yang sudah banyak dilakukan di industri-industri lain seperti otomotif dan telekomunikasi ya. Kemudian, saya sampaikan bahwa ada tiga hal terkait transformasi digital di mana tiga hal pendorong ini yang kemungkinan akan memudahkan atau bisa dibuat mudah dengan transformasi digital. Pertama, dua sadangan yang semakin sulit dan mahal berkambang dengan memanfaatkan transformasi digital ini diharapkan operasi ini bisa lebih aman, sadangan bisa lebih meningkat. Kemudian, fluktuasi harga komoditas, di mana akan terjadi efisiensi dan pengurangan kos, dan biaya operasional yang tersebut meningkat untuk terkait peningkatan produktivitas. Kemudian, untuk industri 4.0, ini banyak sekali yang bisa kita adopsi untuk kegiatan pertamahan, contohnya yang disebutkan sudah oleh Pak Hidra, ada cloud computing, big data, machine learning, AI, kemudian ada drone hingga blockchain tadi untuk memudahkan kegiatan operasi digital bisa semakin mudah dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan pertambangan, baik dari segi eksplorasi, kemudian dari produksi, pengawasan, kemudian reklamasi pasca tambang hingga pengolahan hasil tambang. Nah, ini yang beberapa industri case di bidang transformasi digital yang bisa dimanfaatkan, contohnya seperti drone, kemudian radiofrequency identifikasi, kemudian internet of things, dan lain-lain, yang disebutkan di dalam mining global 2019 bisa dilakukan dari hulu sampai hilir pada kegiatan pertambangan. Kemudian, kami kutip juga dari World Economic Forum bahwa terkait transformasi digital ini ada beberapa item atau sektor di bidang transformasi digital yang di atas 17% itu akan meningkat di tahun 2025. Dan ini akan sangat kemungkinan besar akan dapat dilakukan adopsi oleh kegiatan pertambangan. Nanti akan kami sampaikan beberapa contoh. Nah, untuk penerapan teknologi di pertambangan di global, ada beberapa yang sudah dilakukan oleh industri-industri pertambangan di global, contohnya adalah AI Real Survey menggunakan drone, kemudian AI untuk memprediksi kemungkinan penyebaran dari emas, mineralisasi emas dan mineralisasi logam dasar, kemudian terkait dengan operasi produksi, menggunakan kendaraan otonom yang untuk memudahkan hauling. Nah, ini adalah contoh aplikasi di Indonesia yang digunakan di pertama di Tripod, yaitu di Tambang Underground, di mana menggunakan semi-autonomous category underground HD yang akan membuat operasi ini lebih mudah, lebih aman untuk para pekerja, dan meminimalisir risiko terjadi kecelakaan kerja. Kemudian ada juga yang contoh penggunaan mining ice di Brufol, di mana menggunakan CCTV, sehingga memudahkan pengawasan di sekitar lokasi-lokasi kritikal, dan meminimalisir adanya bahaya atau kemungkinan kecelakaan kerja pada lokasi-lokasi yang kritikal. Kemudian ada di PTKPC, ada real-time monitoring, untuk predictive maintenance, artinya untuk memprediksi maintenance, sehingga meminimalisir risiko kerusakan total lebih parah pada masa mendatang, dengan dilakukan analisi lebih awal, itu akan memudahkan proses maintenance secara berkala, sehingga diminimalisir risiko kerugian atau kos untuk kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Kemudian ada penggunaan drone di PT Aman, untuk reklamasi, kemudian untuk kalkulasi volume, untuk pemetaan bid, dan untuk publikasi media. Peluang terkenaan transkormasi digital di Indonesia, itu banyak hal yang mendorong penggunaan di Indonesia, contohnya adalah kemarin karena pandemi COVID, ini mendorong kita untuk bekerja dari rumah, sehingga pula kerja hybrid itu sudah banyak menggunakan digital, kita bisa menggunakan gadget, kemudian kita menggunakan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan pekerjaan kita dalam baik untuk evaluasi maupun pengawasan. Kemudian ada peningkatan harga komoditi, terutama dipengaruhi oleh kemarin, tidak ada perang Rusia, yang mungkin akan, di mana ada band komoditas dari Uni Eropa, terhadap komoditas yang di Rusia, sehingga itu bisa memunculkan kultuasi atau meningkatkan harga komoditas di luar Rusia. Indonesia akhirnya mendapat kemudian untung mungkin ya, untuk batubara ya. Kemudian Indonesia juga merupakan salah satu negara tercepat dalam berkembang digital, kemudian potensi ekonomi digital di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penggunaan gadget yang ada di masyarakat terutama, dan kemudahan internet, kemudahan teknik komunikasi yang dapatkan oleh masyarakat ini dipengaruhi potensi tinggi ekonomi digital di Indonesia. Kemudian tantangan penerapan di Indonesia adalah, ada enam hal yang kami putih di sini. Pertama adalah biaya akusisi teknologi yang mahal terkait penerapan digital transformasi tadi. Kemudian tenaga kerja yang melimpah dan menggunakan apa yang biaya kos untuk manpower ini bersaing, cukup bersaing dengan penggunaan teknologi digital. Kemudian ada kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal untuk beberapa daerah. Kemudian digital security system untuk di industri pertambangan, infrastruktur yang belum baik dan masih rendahnya keterampilan digital di sektor pertambangan. Kemudian itu tadi bagian pertama yang kami sampaikan adalah transformasi di dalam secara global. Kemudian untuk yang di Direktur Agenda Minerba, kami sampaikan bahwa semenjak sebelum pandemi, kami sudah memulai inisiasi untuk menerapkan big data, yaitu menginventarisasi semua izin-perizinan pertambangan yang nantinya akan diperlasikan atau diintegrasikan dengan pengawasan maupun kepatuhan terhadap regulasi dari pemegang-pemegang izin tadi. Nah, dari data izin tadi yang dimulai dari tahun 2011 kemudian 2014, 2018 di mana terdapat beberapa perubahan regulasi namun demikian inventarisasi itu tetap dilakukan karena perizinan itu sangat dinamis ya. Banyak regulasi-regulasi yang muncul sehingga perubahan terkait jumlah perizinan pun sangat dinamis juga. Baik dari semenjak sebelum undang-undang 4 otonomi daerah maupun setelah era CMC maupun saat ini sedang proses transisi dari perubahan perizinan dari daerah ke pusat dan sekarang sedang dibutuk lagi kembali ke daerah. Kemudian yang kami sampaikan di sini bahwa kami sudah melakukan pelaporan untuk pelaporan maupun proses perizinan itu kami dilakukan secara paperless dan dapat dilakukan submit perizinan itu 24 jam tidak ada hari libur untuk submit kemudian lebih cepat daripada metode konvensional kemudian tanpa interaksi langsung dengan pelaku usaha. Kami juga menyediakan nomor-nomor hotline yang dapat digunakan ketika ada permasalahan yang terjadi dalam proses perizinan maupun pelaporan tersebut. Ini alurnya adalah dari Modi Momi yang merupakan database dari perizinan di Dijin Minerba dan nanti akan terintegrasi dengan sistem-sistem lain di Dijin Minerba terkait pengawasan maupun kepatuhan pelaku perizinan pertambangan terhadap kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah implementasi yang lain di Dijin Minerba adalah penggunaan drone untuk pengawasan kemajuan dari lahan reklamasi dan masker tambang serta kemajuan sekuen penambangan di Open Pit yang dilakukan di Direkturan Teknik dan Lingkungan. Nah ini adalah gambaran atau mapping peta dari integrasi aplikasi yang ada di Dijin Minerba dimana sebagai induk dari aplikasi yang ada di berbicara adalah Modi dan Mumi yang memang menjadi database center untuk semua aplikasi baik perizinan online dengan data storage miner RKB BNB BNB MOM SPB dan lain-lain yang menjadi aspek pengawasan dan kepatuhan bagi pemegang izin pertama kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk perizinan online di Dijin Minerba saat ini sudah terintegrasi dengan OSM BKPM dimana pada saat sebelum Juli 2021 kelaksanaan proses perizinan yang dilimpahkan berdasarkan undang-undang 3 yaitu mulai dari Desember 2020 itu masih dilaksanakan secara manual dan saat ini sudah dilaksanakan secara daring melalui aplikasi atau melalui aplikasi perizinan NERBA di perizinan NERBA .sdn.id Pak Satya 3 menit lagi mungkin baik Pak keuntungannya tadi sudah disampaikan adalah salah satunya adalah bagi pemerintah sendiri adalah integrasi data yang lebih baik kemudian meningkatkan transparansi publik terutama yang saya highlight di sini kemudian ada real time monitoring terhadap kegiatan pertambangan untuk peluang usaha tentunya juga bisa meningkatkan produktivitas kemudian pemberdayaan penggunaan dan lain-lain ini mungkin bisa dibaca saja ini adalah sebagai highlight dari NERBA MOMI dan MODI mungkin sudah ini open public tidak ada password kemudian untuk MOMI dan MVP ini adalah untuk pengawasan baik untuk penjualan maupun produksi yang akan mendapatkan data serial time oleh pemerintah kemudian minors yang digunakan oleh teman-teman di inspektur tambang untuk pengawasan aspek lingkungan lingkungan dan keselamatan pertambangan kemudian ada PNPP yang merupakan perubahan dari simponi disini merubah paradigma sehingga kita bisa mendapatkan real time dari pembayaran PNPP dan ini lebih realistis lebih akurat dan banyak menghilangkan potensi kurang bayar mungkin demikian Pak Hendra paparan kami terkait transformasi digital di Dijen Minerba terima kasih terima kasih Pak Satya di Pamungkas yang mewakili Pak Sunindio dari Dijen Minerba atas paparannya tadi kebijakan teknologi informasi di pemerintah ini menarik banyak hal-hal yang disampaikan Pak Satya tadi ya terutama keuntungan atau kelebihan dalam penggunaan teknologi informasi khususnya di perspektif pemerintah tentunya meningkatkan transparansi juga bisa memaksimalkan penerimaan negara dan dari sisi perusahaan tentu saja optimalisasi dari operasional efisiensi dan lain-lain namun tentu ada tantangan juga ya antara lain dengan pemanfaatan teknologi yang masih terbilang cukup mahal dan juga ada tantangan dari ketersediaan manpower dan lain-lain namun tentu yang kita sampaikan tadi di awal ini situasi perbaikan harga komoditas mungkin bisa menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk considering untuk investasi di transformasi digitalisasi pertambangan untuk kelangsungan usaha terima kasih Pak Setia Hadi nanti kita akan kembali di sesi tanya jawab oke baik untuk materi berikutnya ini Pak Filipus Filipus Martin Chief Technology Officer dari PT Barito Integrateknologi nah ini paparan topiknya digitalisasi in health safety and environment management program of mining company nah waktunya juga 15 menit Pak Filipus Martin dari Barito Integrateknologi silahkan Pak Filipus Halo saya Pras CEO Barito Integrateknologi perusahaan IT yang siap menjadi jawaban untuk semua kebutuhan digitalisasi Anda berdiri hampir satu dekade BIT berkomitmen untuk terus menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan klien dan seturut perkembangan zaman kami memiliki passion hadap kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 karena kami peduli kepada mereka yang menjadi ujung tombak dari industri kita bagi kami K3 lebih dari sekedar alat prosedur ataupun departemen bagi kami K3 adalah budaya kami menuangkan kepedulian kami dengan terus berinovasi untuk mewujudkan revolusi K3 di dalam industri ini Anda bisa mentransformasikan proses manajemen K3 dengan aplikasi kami yang didesain sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda menggunakan teknologi terkini kami yakin dengan pesatnya perkembangan digitalisasi serta teknologi terbaru yang kami tawarkan Sentinel adalah masa depan K3 yang dapat menjadi solusi bagi perusahaan Anda Oke Silahkan Pak Filipus Martin terima kasih menarik sekali presentasi video profilnya silahkan dilanjut Terima kasih Pak Hendra atas waktunya mungkin saya izin share screen ya Mungkin Pak Apakah screen saya sudah terlihat? Iya jelas Pak Sudah ya Baiklah pertama-tama mungkin halo saya ingin mengatakan halo dulu dan perkenalan sedikit nama saya Martin CTO dari Barito Technologies saya disini akan sharing mengenai digitalisasi HSE di perusahaan pertambangan mungkin sedikit disclaimer sebelumnya di dalam topik ini saya tidak akan berbicara mengenai teknologi yang kompleks atau hal-hal yang agak alien namun mungkin saya akan mulai dengan sharing cerita yang familiar dengan Bapak Ibu sekalian di industri pertambangan mungkin saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan pernahkah Bapak Ibu sekalian melakukan sebuah pekerjaan atau aktivitas dan menyelesaikannya namun setelah selesai Anda menyesal karena Anda tahu bahwa hasilnya tidak seperti yang diharapkan saya pernah jadi mungkin saya akan bercerita mengenai Mr. Martin seorang IT profesional Mr. Martin ini terlibat dalam sebuah proyek pembuatan aplikasi yang cukup besar namun setelah dideliver ternyata aplikasinya tidak memberikan value yang diinginkan oleh kliennya akhirnya Mr. Martin dan tim memutuskan untuk melakukan retrospeksi untuk mencari tahu apa sih penyebab dasar dari kegagalan tersebut setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata penyebabnya itu bukan pada kemampuan manusianya bukan juga pada peralatannya yang tidak mumpuni namun karena tidak adanya proses dan checklist standar sehingga tim proyek tidak dapat melakukan pengecekan atau audit dari kualitas proyek yang dideliver akhirnya tim Mr. Martin mengimplementasikan standarisasi tersebut proses beserta checklist dan tingkat keberhasilan delivery proyek pun meningkat drastis dan ada satu kisah lagi yang menarik dari teman seorang Mr. Martin di industri tambang kita sebut Mr. X siyah pada suatu saat yang sedangkan maintenance petugas tersebut di dekat conveyor belt dari mesin penghancur batu bara tersebut lalu datanglah seorang petugas yang hendak memulai shiftnya dan menyalakan mesin batu bara tersebut untungnya petugas ini membawa checklist dan melakukan inspeksi sebelum memulai shiftnya dan menyalakan penghancur batu bara tersebut akhirnya petugas mekanik tersebut ditemukan diselamatkan dan kisah tersebut tidaklah menjadi sebuah kisah horror menarik sekali dua orang di industri yang berbeda sama-sama diselamatkan oleh proses sandar dan checklist namun menurut saya kisah teman saya di industri tambang terdengar sangat menarik gimana bisa nyawa seseorang diselamatkan sebuah proses dan checklist akhirnya kami pun mempelajari dan melakukan riset lebih jauh dan menemukan data-data yang tidak kalah menarik jadi selama dua tahun terakhir kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup banyak lebih dari 300 ribu kasus ada yang tersebabkan karena kecelakaan atau mungkin pelanggaran dan juga penyakit berhubung kemarin ini pandemi dan ternyata setiap kasus ini itu memiliki resiko terhadap penghentian kegiatan operasional dari sebuah perusahaan lalu setelah data tersebut saya jadi ngobrol juga dengan narasumber di dunia tambang dan ternyata ada beberapa pandangan bahwa produktivitas itu berlawanan dengan keamanan kerja namun setelah kami melakukan studi lebih lanjut berdasarkan data dari McKinsey ternyata hal tersebut tidak selalu benar tingkat kecelakaan kerja yang lebih rendah berdampak pada lost time yang lebih rendah melihat dari data kecelakaan per 200 ribu jam kerja pada 100 pekerja yang dilakukan oleh McKinsey dan kita semua saya yakin Bapak Ibu sudah familiar di dalam industri pertambangan tingkat utilisasi waktu berbanding lurus dengan produktivitas dan mungkin seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Hendra sekarang ini sudah zamannya industri 4.0 bahkan investor dari asing semakin melek dengan K3 contohnya ada berita dari Australia dimana para investor terbesar menuntut safety transparansi dari company dalam portfolio mereka mereka percaya bahwa company dengan safety record yang bagus sama dengan company dengan financial performance yang bagus dan bahkan pemerintah Indonesia sendiri menyongsong revolusi industri 4.0 dengan menerapkan inovasi teknologi dan mengembangkan aplikasi database K3 untuk meningkatkan produksi industri dalam negeri dari sini kita semua bisa melihat ternyata manajemen K3 yang baik itu sangat penting untuk kelangsungan perkembangan perusahaan namun dari mana kita bisa mulai jika kita melihat dari sudut pandang sebuah buku mengenai implementasi teknologi dalam bisnis judulnya computing on analytics nah ada beberapa level penerapan teknologi dalam manajemen K3 semakin tinggi level implementasinya kita bisa menjawab semakin banyak pertanyaan di sebelah kanan piramida ini contoh ada tiga level implementasi teknologi dalam sebuah perusahaan jika sebuah perusahaan berada di dalam level 1 tradisional yaitu menggunakan kertas sebagai manajemen data tools manajemen data maka perusahaan tersebut dapat menjawab pertanyaan di level piramida paling bawah yaitu apa yang terjadi dan jika sebuah perusahaan sudah menggunakan sebuah aplikasi untuk melakukan manajemen data maka perusahaan tersebut ada di level 2 atau di transitional dan data-data tersebut dapat diolah dengan analytics tool untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di level yang tingkat biru ini jadi sudah bisa analisa mengenali mengapa sesuatu terjadi dimana kapan dan sesering apa namun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di tingkat piramida yang paling tinggi sebuah perusahaan harus berada di level 3 yaitu terbarukan dimana data-data tersebut sudah diolah menggunakan kecerdasan buatan atau AI sehingga kita bisa melakukan predictive analysis untuk memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kebanyakan perusahaan di saat ini masih berada di fase 1 atau mungkin sedang mengeksplor level 2 oleh karena itu kami menghadirkan Sentinel sebuah aplikasi K3 mobile dengan tujuan sebagai alat untuk mempercepat koleksi data dan penyelesaian isu-isu K3 di area kerja Anda juga dilengkapi dengan aplikasi web untuk menyimpan dan mengelola data yang ada sehingga Anda bisa melakukan analisa lebih jauh atau integrasi dengan model kecerdasan buatan untuk bisa membantu para penggunanya mengatasi tantangan-tantangan K3 di masa depan dirancang dengan arsitektur offline first aplikasi Sentinel sudah pernah digunakan di medan yang minim konektivitas dan akurasi datanya tetap terjaga dibuat dengan memperhatikan kemudahan integrasi dengan aplikasi lain serta durabilitas aplikasi HSA yang kami buat sudah digunakan oleh perusahaan dengan sertifikasi ISO di dalam aplikasi Sentinel ini Anda dapat melakukan manajemen proses K3 seperti manajemen laporan keamanan misalnya hazard inspeksi observasi maupun insiden juga manajemen data karyawan serta kesehatan mereka seperti fit work medical record perizinan dan aktivitas medis atau telemedisin dari para pekerja dan juga manajemen people development untuk meningkatkan awareness dan pengetahuan para pekerja kita bisa mengimplementasikan modul seperti e-learning dan kita menyimpan data kompetensi para pekerja tersebut sampai saat ini Sentinel sudah berkesempatan untuk membantu beberapa klien kami di dunia pertambangan dari perusahaan pemilik tambang maupun kontraktor tambang untuk meningkatkan proses K3 mereka dan membantu mereka melewati masa pandemi dengan baik kami percaya dengan menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja akan merangsang performa K3 dan seiring tumbuh performa K3 tersebut maka kita bisa membangun performa bisnis yang berkelanjutan dan dari kondisi tersebut akan terciptalah sebuah lingkungan bisnis yang optimal yang memberikan value kepada semua stakeholder baik pekerja investor serta para customer manajemen HSE atau K3 bukan hanya mengenai SOP kesadaran atau kewajiban tapi adalah budaya kerja yang ideal dan kami Barito Technologies siap membantu perusahaan-perusahaan yang ingin berinovasi di industri 4.0 ini sebagai partner teknologi Anda baik dengan aplikasi K3 kami Sentinel maupun dengan produk dan layanan kami yang lain seperti cakram CRM rekafa di bidang civil engineering deliver supply chain management ataupun custom solution lainnya let's discuss terima kasih baik terima kasih Pak Martin Chief Technology Officer dari Barito Integra teknologi atas presentasinya yang menarik singkat tapi menarik inilah kalau presentasi dari perusahaan startup teknologi provider ini pasti menarik ya inovatif sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Martin ada beberapa hal yang penting terkait dengan kesadaran mengenai K3 dan juga peranan dari sistem aplikasi digital untuk menunjang operasi perusahaan khususnya dalam memastikan budaya kerja kerja keselamatan kesehatan di lingkungan kerja ini terjaga dan tadi disampaikan bahwa aplikasi K3 mobile yang di provide atau didesain oleh Sentinel juga itu dilaksanakan berbasis web yang bisa diintegrasikan dengan artificial intelligence untuk menerapi tantangan ke depan dan tadi banyak fitur-fitur yang menarik yang disampaikan saya kira nanti dari para peserta yang hadir nanti akan ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke Pak Martin oke baik terima kasih dan kita menuju ke pembicara berikutnya ini dengan topik understanding digitalization of heavy industry what are the opportunities for Indonesian company akan disampaikan oleh Pak Hadithio Sudianto general manager jadi RMA Indonesia dipanggil Pak Tio ini menarik topiknya digitalisasi di industri alat berat ini kita tahu peran dari industri alat berat sangat besar untuk mendukung operasional kekurangan pertambangan baik di mineral dan batu barang baik waktunya 15 menit Pak Tio dipersilakan baik terima kasih Pak Hendra selamat siang menyelang sore buat rekan-rekan dan peserta yang hadir perkenalkan nama saya Hadithio Sudianto dan pada kesempatan ini saya diberikan satu kesempatan baik oleh Petro Mundo untuk berbagi hal digitalisasi soal berat izinkan saya untuk sharing slide ya Pak ya Pak Hendra ya silahkan Pak Tio baik apa skrip saya sudah terlihat Pak ya sudah terlihat oke so saya mulai ya tadi teman-teman baik Pak Satya juga sudah dan Pak Hendra dibuka oleh Pak Hendra dan dilanjutkan oleh Pak Satya terkait pertumbuhan industri tambang itu sendiri ya karena seperti kita ketahui pertumbuhan bisnis alat berat ini cukup besar porsinya ditopang oleh industri tambang dan industri tambang itu sendiri secara pertumbuhan mungkin melesat cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa industri lainnya terlepas daripada beberapa industri yang terpuruk timbas dari COVID-19 dan saat ini kita melihat tantangan yang ada selain pertumbuhan itu juga muncul salah satunya dari sisi lingkungan sosial dan data kelola serta operasional dan tadi juga Pak Martin menyampaikan soal HSE dan itu cukup menarik dan untuk sebagai satu kunci utama di industri tambang sendiri yang dimana mengharuskan produktivitas yang maksimum dengan mengurangi biaya produksi serta meningkatkan proponabilitas perusahaan itu sebabnya digitalisasi merupakan atau dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang kedepannya sekarang pertanyaan besarnya adalah seberapa besar atau seberapa baik industri alat berat dapat beradaptasi dengan perubahan digitalisasi dalam industri ini pertanyaan berikutnya apa gap antara kondisi saat ini serta ekspektasi daripada market sebelum kita mulai lebih lanjut mungkin saya perlu menjelaskan sedikit atau berbagi soal transformasi digitalisasi mungkin seperti kita ketahui pada akhir abad 18 mungkin mekanisasi baru mulai umumnya di pasar Eropa atau negara yang sudah lebih maju mulai memperkenalkan metal gear atau axle di pinjir angin selanjutnya di akhir abad 19 sampai dengan awal abad 20 ada istilah revolusi teknologi dimana elektrisasi belum mulai dicanangkan dan juga pengembangan teknologi secara masif juga dilakukan di era tersebut sekarang di abad 21 mungkin seperti tadi disampaikan oleh Pak Satya demand untuk revolusi industri ini meningkat jadi tidak cuma dari segi teknologinya sendiri tetapi demand untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan itu sendiri sekaligus mengurangi biaya operasional yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan income atau revenue daripada perusahaan dan mungkin step berikutnya yang sudah terjadi di beberapa negara maju lainnya yaitu sistem cyber fisik ya jadi mungkin itu juga Indonesia nanti ke depannya akan mengarah ke situ nah sekarang kalau kita berdasarkan beberapa materi yang saya pelajari dan diskusi yang saya miliki dengan beberapa pemain tambang maupun kontraktor digitalisasi merupakan satu game changer ke depannya dimana sebelum pemain tambang saat ini ingin mengejar pencapaian minor dimana dapat menekan biaya operasional dan juga karena sifatnya terintegrasi dia ingin memantau seluruh mesin atau aset yang mereka miliki di operasional area tersebut dan yang paling penting tadi sudah dijabarkan oleh Pak Martin dengan baik sekali yaitu bagaimana menjaga keselamatan tenaga kerja jadi ini mungkin tadi kalau saya lihat dari presentasi Pak Martin banyak solusi-solusi yang ditawarkan untuk menjaga keselamatan tenaga kerja atau HSE nah ini buat saya yang paling penting kita berbicara soal digitalisasi kita bicara soal pentingnya we understand semua tahu makin kesini gimana digitalisasi makin kuat tetapi tadi Pak Hendra di awal menyampaikan sayangnya implementasi digitalisasi sendiri belum tinggi seperti harapan saya mencoba memahami itu bagaimana kenapa digitalisasi sendiri kok persentasenya belum terlalu tinggi meskipun beberapa pemain menganggap kalau industri pertambangan itu merupakan industri yang sophisticated tetapi in some cases saya melihat industri pertambangan relatif masih tradisional terutama bicara soal investasi yang cenderung masih mulai mempertimbangkan risiko dalam berinvestasi dan tanpa jawab dua poin yang saya akan jelaskan disini rasanya implementasi digitalisasi sendiri tidak akan berjalan secara maksimum salah satunya masalah komoditas yang sangat tinggi yang harga komoditas yang cukup tinggi karena seperti kita ketahui kalau secara bulanan saya pernah merekod kalau peningkatan harga batubara contohnya itu sekitar 40% per bulan atau kalau kita tarik selama setahun menyentuh tiga digit yaitu 258% kalau mau tepat tetapi itu juga diimbangi oleh implementasi dari pemerintah dengan meningkatkan restoran ke pemerintah ini pada akhirnya juga peningkatan komoditas yang saat ini ada tidak dirasakan secara maksimum oleh para pemain tambang khususnya tambang skala kecil dan menengah dan ini mungkin yang menjadi satu obstacle salah satu obstacle dan untuk berinvestasi secara jangka panjang karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Satya kalau teknologi digital ini tidak murah kalau bicara soal apakah sudah ada banyak opsinya banyak sekali hampir seluruh pemain alat berat sudah memiliki satu sistem teknologi yang sebenarnya bisa ditawarkan oleh customer hari ini tetapi ketika ditawarkan dengan angka yang cukup tinggi para pemain sudah mulai apa mulai mereluk apakah ini menjadi skala kepentingannya dan kembali ke situ tidak hanya dari sumber komoditas kita juga atau para kontraktor atau pemilik tambang harus mempertimbangkan juga soal kepastian kepastian bisnis dimana ada beberapa tambang atau kontraktor yang sebenarnya secara kontrak kerja kurang dari 10 atau 20 tahun ini yang membuat ketidakpastian itu tetap muncul yang menjadikan investasi para pemain tambang tidak maksimum seperti harapan kita semua nah ini setilas gambaran saja terkait solusi yang ideal ditawarkan oleh para manufaktur dimana tidak kedepannya diharapkan alat itu tidak hanya berkomunikasi sendiri dari alat ke operator tetapi berintegrasi dengan alat-alat yang lain jadi tidak cuma satu merk saja berkomunikasi dengan merk yang sama tetapi terintegrasi dari mulai mining planning mining operation safety monitoring dan sampai mine enterprise ini ideal smart miner yang diharapkan kedepannya perubahan dimannya bapak dan ibu sekalian mungkin di masa mendatang seperti kita ketahui saat ini lokasi tambang makin kesini makin jauh dan konektivitas dari setiap alat itu diharapkan juga tetap ada nah itu sebabnya teknologi-teknologi berbasis apa namanya wireless itu dibutuhkan dan juga era baru dan teknologi baru kadang-kadang teknologi baru itu tidak hanya sebagai fitur yang perlu ada di alat tersebut tetapi aplikasi-aplikasi yang dapat di provide atau diajukan oleh para penyedia aplikasi untuk mengkonekkan antara satu mesin dengan mesin yang lain dan tadi juga sudah disampaikan kedepannya mungkin otomus daripada alat itu mulai dibutuhkan tadi prepord sudah mulai mengimplementasikannya dan mungkin kedepannya itu juga dapat diaplikasikan oleh beberapa tambang-tambang yang lain yang sudah lebih siap nah tadi kalau bicara soal tantangan saat ini ada satu teknologi digital yang memang sudah ada ya Pak Hendra dan rekan-rekan yaitu teknologi yang sifatnya monitoring yaitu teknologi digital yang ditawarkan ini ratanya seluruh pemain sudah mulai menawarkan ini sebagai standar atau disebut telematik sistem dan juga sekarang pertanyaan besarnya yang saat implementasinya masih belum maksimum adalah satu digitalisasi yang berbasis task performing dimana operasionalnya akan berimbas pada produksi daripada tambang itu sendiri tapi seperti yang disampaikan teknologi ini masih tergolong cukup mahal bukan berarti tidak ada ya Bapak dan Ibu rata-rata beberapa manufaktur yang saya ketahui sudah mulai memiliki teknologi tersebut dan sudah diimplementasikan ke beberapa negara tetapi kalau di Indonesia mungkin masih bersifat offering atau penawaran yang ditawarkan ini saya berfokus lagi ke digitalisasi yang mungkin saya rasa di bagi dua yaitu fase pertama yaitu menggambarkan dan pemetaan soal pola masalah jadi ketika ada isu bagi alat itu para operator atau bagian teknik bisa mengantisipasi dan fase kedua yaitu data yang disebutkan atau artificial intelligence yang memungkinkan rekomendasi atas tindakan antisipasi yang tujuan akhirnya tentu saja memaksimumkan daripada operasional tiap alat yang ada mungkin ini kurang lebih mining operation kalau kita lihat karakteristik yang saya tahu yaitu safety sebagai hal utama pekerjaan alat berat pekerjaannya juga relatif berat atau non-stop hampir non-stop demand yang kuat di produktivitas dan juga peduli atas flight title cost ini karakteristik yang sebenarnya dapat ditangkap oleh pala penidia atau oleh pala apps bagian yang bisa memprovide aplikasi untuk menciptakan monitoring system dan juga supply chain management dan elektrification untuk alat dan memastikan teknologi teknologi yang ditawarkan kedepannya cukup ekonomis untuk dapat diimplementasikan di tambang di Indonesia mungkin kalau saya dapat merangkum apa yang saya sampaikan Pak Hendra jadi digitalisasi ini sulit sekali dihentikan karena dengan situasi ini bahkan memaksa kita untuk mengimplementasikan digitalisasi lebih cepat dan juga implementasi ini rasanya dapat dilakukan secara bertahap mengingat juga kondisi dan juga keterbatasan human resources tetapi saya rasa ini perlu dilakukan secara bertahap dan tantangan kepastian usaha dan investasi strategis ini perlu dipastikan karena seperti saya sampaikan di presentasi awal saya tanpa dua poin di atas implementasi digitalisasi di Indonesia rasanya harus berjalan lebih lambat dan last but not least mudah-mudahan seluruh komponen tersebut atau operator-operator atau manufaktur dapat menawarkan teknologi yang tetap dapat menjawab kebutuhan daripada tambang tetapi tetap affordable buat para pemilik tambang untuk diimplementasikan kurang lebih itu Pak Hendra dan rekan-rekan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kalau ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan dapat disampaikan di channel saya jawab terima kasih baik terima kasih Pak Tio Pak Adityo Sugiyarto General Manager RMI Indonesia untuk presentasinya yang menarik membahas mengenai peluang dan tantangan dalam digitalisasi di insili pertambangan ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Tio antara lain bahwa trend digitalisasi ini sudah tidak dapat dihentikan atau bahkan kita menyebut sebagai game changer untuk sustainability industri pertambangan ke depan mau tidak mau perusahaan harus masuk ke atau berinvestasi dalam melakukan transformasi digitalisasi namun tentu saja ada tantangan yang harus diselesaikan baik dari sisi perusahaan dan juga pemerintah dari usaha dan teknologi provider tentunya perlu dicari kesepakatan mengenai harga yang pas kurang lebih karena persepsi dari banyak penambang untuk investasi di transformasi digitalisasi ini masih tinggi sekali itu persepsi yang banyak muncul namun tadi yang saya sampaikan di awal mungkin momentum di saat-saat sekarang ini adalah momentum yang perlu dipertimbangkan yang mumpung berkah harga yang lagi bagus yang bisa saja nanti ke depan tidak terjadi lagi khususnya di Batu Barak jadi ini yang perlu dipertimbangkan namun di sisi lain juga sampaikan Pak Tio masalah kepastian kelangsungan usaha berkait dengan regulasi perpanjangan izin kontrak lain-lain ini juga satu hal yang tidak kalah pentingnya yang menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk bisa berinvestasi nah ini untuk PR dari pemerintah dan asosiasi APNI juga di sini dan APBI dan asosiasi lain bisa berperan saya kira itu dan tadi juga Pak Tio sampaikan mengenai perubahan demand adanya era kolaborasi kolaboratif yang menjadi trend saat ini ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan bagi pelaku usaha kalau kita lihat kalau kita lihat di industri pertimbangan penggunaan misalnya jalan tambang itu bisa digunakan oleh pemegang izin lain tentunya dengan seizin pemegang wilayah UP dan untuk teknologi saya kira bisa saja nanti ya ada teknologi yang bisa kolaboratif tapi tentu tidak semua oke baik terima kasih Pak Tio nanti kita akan balik di sesi tanya jawab oke para peserta webinar yang terhormat kita menuju juga pembicara berikutnya Pak Ferry Indrayana Mining Officer dari PT Ibracol paparannya lesson learned on how digital technology applications for remote and increase mining safety in mining operation jadi masih terkait juga dengan operation dan aspek safety oke dipersilakan Pak Ferry Indrayana waktunya 15 menit silahkan terima kasih Pak Indra udah muncul ya Pak udah Pak jelas terlihat Pak silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya salam sejahtera bagi kita semua terima kasih Pak Indra dan Bapak Ibu sekalian rekan-rekan pembicara mohon izin saya menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Indra tadi adalah lesson learned yang telah dilakukan dan tentunya nanti bisa menyampaikan sedikit apa yang akan dilakukan case tadinya pada area ataupun operasional yang menjadi tanggung jawab saya khususnya karena saya kebagian dimensinya safety ya increase mining safety in mining operation jadi saya akan banyak menjelaskan aspek safety-nya ini sekedar biodata saya tapi yang mau saya sampaikan disini adalah bahwa bicara keselamatan yang kita akan diskusikan sore ini itu keselamatan kerja saya selalu menyampaikan pada rekan-rekan yang menjadi tanggung jawab saya bahwa keselamatan kerja itu dimulai dari niat yang tulus jadi kita kalau ingin selamat itu harus punya niatnya harus kuat pemikiran harus positif perkataan yang jujur dan tindakan yang benar karena kita bangun sistem bagaimanapun dan apa namanya teknologi bahkan tetapi jika kita tidak bertindak dengan sesuai kaedah yang benar ya teknologinya tidak bisa gitu teknologinya kan hanya bisa ketika kita injek sesuatu ya tetapi ketika ada tindakan yang tidak benar belum tentu bisa memperbaiki tindakan orang yang tidak benar itu jadi saya selalu menyampaikan ini ke rekan-rekan yang menjadi tanggung jawab kemudian juga sebelum masuk ke topik saya perlu sampaikan bahwa kami PT Brokul yang punya lima side operasi yang mana tentunya salah satu tantangan kalau kita bicara digitalisasi atau transformasi adalah infrastruktur nah tantangan di mining area ini tentunya remote area yang mana infrastruktur hardnya bisa terjangkau maksudnya ada jalan ada air ada jebatan namun sinyalnya blind spot terkadang jadi infrastruktur backbone-nya terkait teknologinya itu terbatas apakah itu terkait communication signal maupun infrastruktur data dan sebagainya gitu ya nah kemudian kami disupport oleh 171 partner company 6 mitra kerja utama ditambang dan mengoperasikan lebih kurang 4.000 alat dan kendaraan transportasi mempekerjakan 21.000 hampir 21.200 karyawan brokodan mitra kerjanya tentunya dengan variasi kematangan budaya keselamatan jadi pada sisi tertentu saya akan bisa bicara budaya keselamatan pada sisi yang lain ada minoritas yang masih tetap ya rambunya 40 dia berkecepatan 50 gitu ya itu itu dinamika di operasional penambangan kemudian juga ada administrasi masyarakat administrasi yang harus kita patuhi terkait compliance terhadap lima kaedah bidang ya teknis keselamatan lingkungan yang harus kita kita inikan jadi inilah tantangannya jadi keselamatan itu salah satu yang harus kita penuhi sesuai dengan arahan kementerian pembina dan pengawas kita ya untuk mencapai operasi yang safe produktif efisien dan bisa sustainable baik sebelum berikutnya saya akan bicara dengan adanya lima kaedah teknik pertambangan yang baik yang harus diimplementasikan oleh sebuah perusahaan pertambangan yang beroperasi PT Brokul ini mensinergikan antara kaedah yang telah diatur oleh pemerintah dengan sistem operasionalnya yang kami namakan Brokul Green Money System di mana terdapat beberapa layar dengan salah satu fundamentalnya itu teknologi jadi selain teknologi fundamental yang lain kita harus punya leadership kita harus punya planning akurasi kita harus punya people yang unggul dan kita harus punya proses yang produktif dan lean nah teknologi saya akan mulai masuk bicara teknologinya teknologi kita fokus untuk mewujudkan tadi visi operasi yang saya produktif efisien dan sustainable ada empat bidang yang kita fokuskan di terkait teknologi yaitu yang pertama automasi dan robotik ataupun operasional equipment yang nanti saya akan jelaskan kemudian ada digitalisasi proses yang mana itu kita mengintegrasikan proses dalam sebuah aplikasi BITS untuk jadi alat bantu dan mempermudah bagi 21 ribu karyawan tadi dalam bekerja dan dalam mengontrol operasi kemudian kita sedang mengembangkan ya advance data analytics serta decision support kalau Bapak lihat nanti saya akan jelaskan ini ini ada yang bergerak jadi kita mulai untuk kalau kita ketahui sekarang pengawas itu dua tugasnya mengawasi mengawasi apakah ada deviasi atau tidak kemudian yang kedua memperbaiki deviasi yang terjadi jadi karena deviasi itu bisa berdampak ke bisnis fundamental bisa berdampak ke safety performance lingkungan teknik dan berbagai aspek yang tadi dipersyarakan oleh pemerintah kemudian fokus yang berikutnya adalah network communication dan infrastruktur karena tidak akan mungkin bicara transformasi digital ketika kita tidak punya daya dukung yang kuat backbone-nya harus kuat dan kebetulan kita dalam satu grup punya support yang bagus punya support sendiri di network jadi saya mulai masuk ke otomasi ini kami saya sampaikan tadi sudah disampaikan kita mengembangkan mining ice dan kita sudah presentasikan ke Minerba tentang mining ice ini filosofinya adalah dalam konteks keselamatan ini mengurangi bahaya manusia dalam melakukan kontrol jadi kita bisa melakukan pengawasan dari jarak tertentu dengan dimensi penglihatan yang lebih luas serta dengan mining ice ini juga kita bisa merekam ulang apa yang terjadi sebelumnya yang dulu kalau dulu kita rekaman itu tergantung dari sangat subjektivitas siapa yang menjadi pengawas apa yang dilaporkannya itulah yang kita bisa baca dari operasi yang berlalu memang tidak sangat menarik ketika siaran tunda itu diputar tetapi ketika konteks continuous improvement itu menjadi hal salah satu hal penting yang kita harus pastikan zona mana yang kita harus perbaiki dan meningkatkan kemudian kita juga ada georadar yang lain juga sudah enviro environmental yang online di seluruh WMP terutama yang critical gitu ya kemudian automatic water level ini juga penting karena beberapa tambang kami salah satu pit di beberapa lima area itu dekat dengan sungai sehingga kita harus memonitoring air dan juga di tahun yang lalu kita selain mining ice mengembangkan driving monitoring system jadi mengawas apa namanya memonitoring terkait unit call hauling dan perilaku operator karena kita sadari ini costnya cukup besar tingkat kecepatan juga cukup tinggi sehingga kita harus mengatakan monitoring disini dan melakukan intervensi sesegera mungkin dari deviasi yang terjadi kemudian di digital proses ini fungsi kerja yang telah kita integrasikan di manajemen operasional dan K3L yang terintegrasi di mobile dan web kita punya super apps beach namanya disitu kita bisa nama ada SAP accountability pengawas jadi terkait hazard inspeksi dan observasi ini akan bisa apa namanya bisa terevaluasi terkontrol dan termonitor progres tindak lanjutnya dan kemudian juga sorry slide nya nge-lag nge-lag mama saya coba stop share ya ini informasi slide nya gak ini yang saya bilang digital enable workforce ya bapak ibu sekalian kita punya super apps yang namanya beach disana ada accountability pengawas ada sistem pembelajaran ya edukasi sekarang ini memang technical dan K3 ini agar 21 ribu pekerja ini bisa belajar dari mana saja dan bisa diukur bahwa dengan testing metode tertentu apa namanya kita kita bisa ukur pencapaian pembelajaran yang dilakukan dan kita bisa integratikan integratikan kewajiban-kewajiban ini accountability dan pembelajaran ini ke identitas yang bersangkutan karena sekarang sudah single identity dan juga bisa terintegrasi dengan ini vendornya siapa gitu ya dan nantinya kita punya record individu ya baik itu performance safety dan akhirnya kemudian juga integrated dengan working permit management dan surat izin bekerja yang kita keluarkan jadi integrasinya sedang dulu lahirnya parsial-parsial sekarang kita sedang integrasikan otomasinya jadi kalau dia tidak patuh disini maka tidak bisa ikut ini kalau tidak bisa ikut ini dia tidak bisa kesini nah ini kita sedang integrasikan ya seperti kalau peduli lindungi one input restnya positif itu akan link ke scan-scan mana mall yang gak bisa masuk jadi kalau ada persyaratan yang gak bisa ya dia gak bisa lakukan ini nah ini kita sedang integratikan ini karena ini sudah bisa misalnya nah kemudian yang ketiga kita sedang melakukan advance analitik ya kalau dilihat kita lagi definisikan mining ice tadi yang disampaikan ini kita sudah kembangkan ya tadi Pak Satjohan disampaikan ya kita sudah kembangkan ini dari 2020 nah sekarang kita sedang mencoba bahwa kita rumuskan kalau terkait safety apa sih yang paling bahaya ditambang ada orang-orang yang tidak boleh ada ditambang Bapak Ibu sekalian karena ini adalah berat kemudian apalagi yang gak boleh alat berat sama LP berdekatan gak boleh kalau dia berdekatan harus muncul warna merah-merah nah ini kita sedang mendevelop ini secara sendiri gitu ya dan nanti warna ini akan jadi push informasi yang bisa terkirim ke pengawas itu unit berapa dan unit berapa itu akan tergambar operatornya siapa yang melakukan indisipliner nah di tujuan kita ini menciptakan environment di operasional tambang kami ini yang disiplin karena operasi itu cuma satu kuncinya disiplin sudah nah kemudian insya Allah mudah-mudahan selesai nah kemudian ada driving monitoring sistem yang tadi saya sampaikan dengan kita fokus di call hauling kenapa call hauling karena jarak angkut kami jauh ada tambang yang bahkan hampir 100 kilo gitu ya nah kita tidak mungkin menentapkan pengawas di setiap kilometernya sehingga bagaimana caranya pengawasan tetap melekat tetapi kita tidak banyak menggunakan apa resourcenya tidak bertambah signifikan tapi hasilnya bisa meningkat nah kita injeklah teknologi di sana sehingga kita bisa monitor dimanapun driver kita terutama terkait perilak yang tidak sipin dan kita bisa monitoring unit kita cocok gak bahwa kecepatan unit ini dengan rambu yang kita tetapkan karena itu sangat menentukan cost bagi operasional kita kalau dia lebih itu bahaya buat safety kalau dia lebih rendah itu juga bahaya buat safety dan juga bahaya buat performance operasional jadi kita bisa monitoring orang equipment dan researchnya nah terakhir tentunya infrastruktur network kita kita ada ini ya kita monitoring Bapak Ibu kalau dilihat di sini ya tidak semuanya sudah bagus kalau dilihat warna yang bawah masih banyak yang merah-merah orang ya ini yang terus kita monitor kita belum sempurna pada kita bisa monitoring kita posisinya dimana sekarang dan lagi sedang apa statusnya jadi ini kenapa karena ini hal penting buat menunjang digitalisasi yang ingin kita lakukan nah terakhir menurut apa namanya yang saya sampaikan yang dua slide terakhir ini ini benefitnya saya pikir sangat banyak ya dari empat fokus kita tadi di automation dan internet of thing kemudian digitalisasi data analytics serta integrated ya sangat membantu bagi monitoring dan kontrol evaluasi serta feedback dan untuk melakukan intervensi nah sekarang kami memang masih di di koordinat ya kita sedang berpikir bertransformatif bagaimana digital enable business process ya overall business process dan mengintegrasikannya kemudian optimizing the use of digital solution karena terkadang kita punya toolsnya punya alatnya tapi orang-orang kita tidak ngerti menggunakannya secara optimal seperti kita punya handphone secara O3 tapi kita masih pakai Nokia 360 yang lalu hanya untuk foto kirim data padahal kita sudah beli pada harga yang berbeda itu yang juga kita lakukan kemudian terakhir mungkin our success focus story jadi Pak coba sekalian bagaimana proses kita ini bisa bisa apa namanya bisa engage bagi seluruh worker dan kemudian kita bisa implementasikan dan juga lain ya di apa namanya di bisnis model keseluruhan kemudian kemudian kita terus terus secara kontinual belajar dan assess ya teknologi untuk adoption bagi disruption bisnis proses kita saat ini untuk lebih safe produktif efisien dan sustainability operation demikian semoga semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Ferry Indrayana chief mining officer atau kepala teknik tambang dari PT Berakol atas paparannya yang menarik ini waktunya saya yang singkat banget tapi tadi banyak materi yang menarik lesson learn dari PT Berakol salah satu dari produsen terbesar Batubare Indonesia mengenai tadi pentingnya pengenang digitalisasi transformasi digital di industri pertambangan tadi Pak Ferry menyampaikan tantangan terbesar tentu karena bagi perusahaan yang umumnya berlokasi di daerah terpencil atau remote adalah keterbatasan infrastruktur jadi itu yang tantangan kemudian tadi juga Pak Ferry menyampaikan penggunaan data analytical advanced data analysis yang digunakan di perusahaan itu untuk meminimalkan berfungsi sebagai early warning system juga untuk mengoptimalkan benefit preparedness persiapan preparation bagi perusahaan karena ini safety juga menurunkan salah satu yang priority dari perusahaan pertambangan dan juga tadi Pak Ferry menyampaikan perlunya perusahaan untuk melakukan paya training pada pekerjanya untuk menguasai transformasi teknologi mengadopsi perubahan teknologi ke depannya oke baik nanti kita akan balik di sesi tanya-jawab Pak Ferry oke sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab kita akan dengarkan pandangan atau perspektif dari pelaku usaha dalam hal ini asosiasi tembang nikel Indonesia yang diwakili langsung oleh ketua APNI sendiri yaitu Bapak Komisaris Jenderal Polisi Pernayuaran Pak Nanan Soekarna dan nanti beliau akan dibantu juga oleh Sekjen APNI Bu Meti Langilengke jadi kita akan dengarkan pandangan dari pelaku usaha dalam asosiasi tembang nikel mengenai pentingnya digitalisasi untuk mendukung pelangsungan usaha di industri pertemuan nikel Indonesia Oke dipersilakan Pak Nanan dulu mungkin atau Bu Medi silakan Terima kasih Pak Hendra 1 jam 1.4 saya mendengarkan hal-hal yang baru buat saya Bu Medi saya mencoba menyimak terutama soal digitalisasi yang pertama lagi terima kasih ini kehormatan penghargaan buat saya bisa hadir di tengah-tengah para juragan-juragan tambang dari awal saya katakan bahwa saya bukan bidangnya saya polisi yang bisa jaga patroli dan edik saja sekarang mencoba untuk bisa memahami bagaimana pertambangan di Indonesia ini tentunya sebagai Ketua APNI yang tanggung jawab untuk bisa mengkonsolidasikan antara pemerintah pelaksana usaha dan masyarakat itu mungkin yang paling utama tentang digitalisasi tentunya nanti secara teknis Bu Medi akan lebih paham bagaimana aplikasi implementasi digitalisasi di masing-masing perusahaan kita ini saya mungkin menyinggung beberapa hal yang menyangkut yang non-teknis kadang-kadang tadi saya sependapat dengan Mas Ferry yang mengatakan bahwa apapun itu harus TPJBE harus tulus harus positif harus jujur harus benar nanti pengalaman saya Mas Ferry tambah satu Mas Ferry walaupun sudah TPBJ harus ada E-nya karena kalau sudah tulus positif jujur benar tapi menyampaikannya tidak etis maka kalau tidak etis tidak akan diterima saya mengalami bagaimana sudah tulus sudah jujur sudah benar dianggap kurang etis maka ide kita itu tidak akan sampai kepada pimpinan jadi titip nih kalau boleh tambah etis gitu siap siap itu pengalaman saya yang kedua sekalian kita melihat bahwa tentunya ada ketiga hal yang penting yaitu pemerintah pelaku usaha dan masyarakat nah jangan sampai juga nanti digitalisasi ini malah justru merugikan konon kuat masyarakat setempat sekarang saja tanpa itu mereka merasa dirugikan yang kaya cuma pengusaha masyarakatnya tidak pernah sejahtera itu mungkin kuat saya yang ingin bisa disampaikan kita berharap dengan digitalisasi ini maka perusahaan profitnya bagus tapi tentunya ceritanya lebih besar kepada masyarakat setempat sehingga beban apni terutama sebagai maco membelang gitu bisa menjadi apa namanya penghubung bahwa ada tambang ada batu bara apa-apa yang terakhir batu bara itu barang Tuhan bagi rata bagi rame kadang-kadang nggak bagi rata jadi dibuat terus jadi kita harapkan industri batu bara nikel yang katanya di dunia ini 52% nikel di Indonesia adanya itu kan bagus tapi apa iya kembali buat masyarakat agar apni juga ikut otong jawab tentunya bisa mendukung program program yang ada termasuk digitalisasi tadi itu saya mengalami lah polisi yang dulu apa zamannya jahiliah sampai reformasi tambah digitalisasi bagus tapi begitu begitu manusianya dimatikan listriknya ya mati semua kan gitu ini juga proses juga yang kedua saya belajar itu sejak zaman mayor tuh apapun kan itu apa gigo gitu guard based in guard based out jadi kalau kualitas masukannya nggak betul ya pasti keluar ini nggak betul yang kedua tentunya kita ingat bahwa tetap tergantung kepada tiga yaitu hardware software dan brainware hardware software saya kira sudah nggak ada masalah kembali ke brainwarenya nah brainware ini mungkin tadi yang Pak Ferry sampaikan kalau itu sudah bisa maka saya kira bisa terlaksana dengan baik yang berikut tentunya kita berharap kita sekalian apakah itu batu barah apakah itu apa nikel dan sebagainya ya ini contoh bagus nih hari ini sedang in masalah migo kan lagi rame masalah migo polisinya kok menengwai kenapa jaksa lagi duluan ada dua hal yang kita lihat mana yang lebih penting nangkepin pelaku atau minyak gorengnya turun kan itu itu juga buat kita nanti jangan sampai justru nanti para pengusaha jadi tersangka juga nih karena pengusaha gara-gara aplikasi pemerintah ya sekarang sudah ada permenteri 15 dan perpres nomor 55 ini bagaimana mengaplikasikannya di digitalisasi bagaimana saya saya membayangkan seandainya saja sudah digitalisasi berjalan maka sama cabut-mencabut yang kisro gak akan terjadi kan kemudian bagaimana puluh hilir pasti akan organisasi isu dari puluh katanya hanya hilir yang diperhatikan gak akan ada kan sekarang begitu pemerintah hanya hilir bisa saja nih puluhnya kurang diperhatikan nah ini bisa dikomunikasi dengan baik kalau sudah tersambung antara puluh hilirnya hal-hal non-tensi itu mungkin juga sangat penting disamping apa transformasi dikotiasi itu saya kira itu yang buat saya mungkin Bapak-Ibu sekalian nanti soal teknis penerapan aplikasi di lapangan Bu Medi akan lebih mengerti betul tentang bagaimana itu tapi saya menitipkan lah bahwa hal-hal lebih penting itu hal-hal non-teknis dan juga mari bersama berpikir bahwa kepentingannya untuk masyarakat bangsa negara saya mengatakan bahwa negara yang mesti dijaya gitu tapi masyarakatnya harus sejahtera ya pengusahanya boleh kaya raya lah gitu itu mungkin dari saya terima kasih Bu Medi silahkan dilanjutkan terima kasih Pak Ketung untuk pembukanya jadi sekali lagi teman-teman agak agak ketat ya kalau punya ketua umum Pak dari militer jadi agak tight banget untuk jadwal tidak boleh telat dan tepat waktu ya mohon maaf Pak Ketung biasa penama agak lemot nah melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Ketung umum kami sebelumnya terima kasih ya Petro Mindo yang sudah mengundang APNI juga walaupun dadakan sekali lagi Pak Dianto kami belum bisa menyiapkan paparan yang detail lengkap karena waktu baru dikabarin kemarin malam yang lagi sibuk-sibuknya juga cuma ada sedikit aja biar mungkin teman-teman tahu pentingnya digitalisasi dan dalam dunia pertambangan apalagi yang sedang masif saat ini kalau kita disini di nikel yang saat ini sedang seluruh dunia bilang lagi seksi-seksi banget terutama untuk industri lirisasi yang saat ini sudah paling banyak menjamur di Indonesia dengan kebutuhan demand dan isu-isu yang saat ini ada di Indonesia dengan aturan regulasi dan yang lainnya nah bagaimana kita meminimalisasi semua kondisi-kondisi yang ada dengan konsep digitalisasi seperti tadi Pak Ketung bilang bahwa untuk mungkin kedepannya pencabutan IUP ya kemudian juga bagaimana memonitoring langsung kondisi pekerjaan yang ada di lapangan dan yang paling penting lagi dan yang paling utama adalah tidak terjadinya lagi kebocoran-kebocoran penerimaan negara dengan hadirnya para pelakor yaitu penambang lahan koridor atau istilah lainnya itu penambang ilegal kan karena hutan ini juga akan ngamuk saya sedikit paparan aja Pak Adianto saya dikasih berapa menit nih waktunya masih ada ya 8 menit bu kurang lebih 8 menit gak cukup saya ngoce Pak Adianto siap bu oke jadi mungkin gini aja kali ya karena cukup banyak paparan tapi nanti saya share aja nanti ke Pak Adianto bisa di share ke teman-teman yang lain apa yang sudah Afni lakukan kemudian bagaimana ini betul-betul produktivitas untuk mining operation dalam rangka digitalisasi mining efisiensi dan efektif baik untuk negara yang paling penting dan kemudian dengan para pelaku dan masyarakat sekitar gitu ya jadi mungkin kalau saya mau share semua agak lama Pak Adianto apa saya langsung sampaikan aja ya apa sih poin utamanya siap bu nanti karena ini kan banyak ya ada banyak slide yang harus kita sampaikan dan ini sudah kita rangkum semuanya walaupun masih ada beberapa kekurangan tapi lebih ke arah poin penting dalam rangka digitalisasi saya stop share aja kali ya Pak Adianto ya nanti di share ke teman-teman aja ya bahan presentasi kami ya iya nanti Pak Netia yang share Bu Medi jadi ini karena waktunya juga saya nanti saya akan selesai sebelum jam 4 semuanya nih saya si tanya jawab iya itu Pak Hendra kan udah sering sama Afni ya Afni tuh paling sering rebut mic kalau dalam diskusi gitu ya nah jadi lebih arah gini mungkin masukan dari Afni adalah beberapa kali kita diundang satu bagaimana kita aplikasi digitalisasi dalam dunia pertambangan hulu lebih penting di hulu adalah dukungan dari infrastruktur mungkin Pak Hendra dan teman-teman yang lain kami minggu depan ada diskusi juga dengan Telkomsel bagaimana sarana perasaan Telkomsel yang bisa membantu dalam dunia industri pertambangan karena kita tahu bersama bahwa pertambangan ini banyak kan di hutan yang akhirnya tidak bisa tersentuh nah kita sendiri saja mungkin di APBI juga ngerasain kalau kita komunikasi agak susah harus nyari nyari signal dan lain-lain bagaimana kita controllingnya jangankan kita kita kan untuk mengontrol akhirnya terjadi banyak pencurian nah kami baru keliling di beberapa tambang ada terjadi pencurian kargo kita berbicara nanti bagaimana monitoring monitoring itu adalah pemontrol langsung kondisi produksi yang ada di lapangan dan bagaimana kita memaksimalkan penerimaan negara dari hasil-hasil pertambangan yang tadi saya sudah segera sedikit bahwa dengan banyaknya terjadi illegal mining akhirnya tidak maksimal penerimaan negara gitu ya mungkin sama dengan APBI juga saya rasa ya ini terjadi dimanapun untuk dunia pertambangan nah kami sudah berdiskusi beberapa kali dengan Telkomsel kita juga menyampaikan beberapa data data itu adalah satu sebaran industri tambang sebaran hulu tambang nikel di wilayah pertambangan kemudian sebaran industri processing nikel artinya demand untuk kebutuhan kalau kita bilang kita butuh signal kali ya kita butuh kuota kita kan APNI juga menyiapkan aplikasi yang sebenarnya gak beda jauh dengan tadi yang disampaikan disampaikan oleh Brawl Call dalam hal ini adalah aplikasi monitoring dan eksisiensi produksi pertambangan kita lagi bekerja sama juga dengan perusahaan digital raksasa dunia yang sudah mau bergabung dan kita masih coba kolaborasi beberapa aplikasi yang betul-betul mengefisiensikan nah dalam hal ini kondisi-kondisi yang terjadi di pertambangan itu tidak terjadi lagi kerugian negara dan yang arti dalam hal ini adalah bagaimana kita membuat satu sistem yang akhirnya terkoordinasi langsung dengan pusdatin dalam rangka penyampaian pelaporan dan kewajiban-kewajiban para pengusaha tambang yang terkolaborasi dengan Minerba dalam hal ini pelaporan kita untuk LAV maupun ke pendataan baik Modi MoMI maupun pembayaran kewajiban jadi MVP ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Satya bagaimana sih pelaporan pertambangannya nah ini mungkin yang akan kita sampaikan kita sedang berdiskusi sehingga produk startup dari luar yang memang sudah mau siap bergabung dengan APNI juga berkoordinasi dengan para anggota-anggota APNI yang mereka juga cukup lumayan ya tertarik gitu kan nah ini lebih ke arah bagaimana monitoring dan pelaporan ke negara yang paling penting disitu Pak Hendra jadi apapun bentuk aplikasi yang kita sampaikan tapi kalau tidak didukung oleh sarana perasaan infrastruktur yang memadai ya kasarnya kalau nggak ada satelit ya nggak bisa lah kita berbicara digitalisasi nggak usah lah kita berbicara digitalisasi kita aja kehabisan kuota mati sendiri nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan nah bagaimana kita prosesnya bagaimana kita memantau bagaimana kita melihat langsung kondisi kita rata-rata para owner tambang itu bukan ada di lapangan para rata-rata mungkin Pak Hendra yang punya tambang batubara belum tentu sebulan sekali melihat langsung proses produksi pertambangan di wilayahnya nah bagaimana terjadi kecurian-kecurian kehilangan-kehilangan saya pribadi punya alat punya damtrak tapi kok aneh gitu ya tiba-tiba minta ganti ban tiba-tiba bilang solar habis tiba-tiba bilang filter rusak padahal baru diganti tiba-tiba kalau untuk esavator ganti bucket nah apa kita mau nyalahkan orang nah itu wilayah yang di luar jangkauan kita apalagi kalau para operatornya kita yang kita sudah gaji sudah bekerjasama dengan masyarakat sekitar tiba-tiba hilang ban tiba-tiba dalam 2 menit bisa ganti ban gitu kan kalau ban saya sudah botak ya padahal baru pakai 2-3 hari gitu nah inilah bagaimana kita membuat efisiensi efektif monitoring pemantauan langsung dalam program digitalisasi di pertambangan sehingga satu tadi seperti yang Pak Ketum bilang negara mendapatkan apa yang menjadi hak negara kemudian pengusaha betul-betul efisiensi dan tidak ada kerugian masyarakat sekitar juga bisa menikmati nah tapi kan semua itu kan ada perhitungannya ada dukungannya nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam waktu dekat kami akan buat paparang yang lebih detail setelah selesai kami berkolaborasi dengan salah satu perusahaan dari luar dalam rangka aplikasi sistem digitalisasi industri pertambangan Indonesia ya mudah-mudahan kita dapat dukungan juga dari kementerian karena ini juga akan berhubungan dengan keselamatan kerja di pertambangan kita berbicara manusia ya jadi bukan hanya kita berbicara profit tapi bagaimana keselamatan manusia yang ada di dunia pertambangan karena banyak banget sering terjadi kecelakaan kerja nah mungkin paparannya sudah saya kirim ke Pak Dianto Pak Hendra bisa di-share karena tadi sudah di WA nggak boleh lama-lama jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan buat teman-teman semuanya dan ke depannya APNI juga berharap APBI juga bisa ikut berkolaborasi dengan APNI kita mendukung dunia pertambangan kita mendukung penerimaan negara potensi kehilangan-kehilangan penerimaan negara kita minimalisasikan dan pengusaha betul-betul bisa merasakan dan yang paling penting lagi alamnya nggak ngamuk dengan kecurangan-kecurangan mengenai pasca tambahan dan reklamasi kita kembalikan bentuk alam semula dan masyarakat menikmati hasil yang dari berkahnya harta karun yang ada di wilayah mereka mungkin itu dari kami Pak Ketum izin nggak bisa paparan kelamaan tapi bahan sudah saya sampaikan ke Pak Adi nanti di-share aja ke teman-teman yang lain itu aja Pak Hendra dari kami Pak Hendra kita ketemu lagi di acara berikutnya yang paling sering tuh berhadapan dan sekali lagi terima kasih buat Pertamindo yang sudah mengundang APNI untuk hadir dalam acara ini salam sehat buat semua salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam buat teman-teman dan selamat menjalankan ibadah puasa buat yang sedang menjalankan ibadah puasa baik terima kasih banyak Bu Niti dari APNI atas presentasinya yang singkat padat ya bahan-bahannya juga banyak banget komprehensif sekali terima kasih sudah dibagi ke para peserta dan juga tadi pandangan dari Pak Ketum ya Pak General Nanan tadi menarik banget tadi disampaikan oleh Bu Sekjen ya bahwa yang paling penting memang ya penerimaan negara kita optimalkan kemudian juga lingkungan kita jaga ya masyarakat itu harus mendapatkan berkat dan manfaat yang besar seperti yang disampaikan Pak Ketum juga tadi negara pengusaha tetap sejahtera karena bagaimanapun juga tujuan dari pengusaha adalah untuk mencari untungan tapi tentu negara sebagai pemilik dari sumber daya mineral batu barang kita ini harus mendapatkan manfaat besar dan juga masyarakatnya oke baik nanti kita akan balik di sesi tanya jawab terima kasih ya Pak Nanan dan juga Bu Meti jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab oke ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat tapi sebelumnya saya minta ke Pak Martin dari Sentinel Pak Martin dari teknologi provider yang tadi ada beberapa pertanyaan di kolom chat dicawab langsung oleh Pak Martin tapi mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Pak Martin share juga secara singkat lewat secara verbal mengenai salah satu concern dari dari pengguna teknologi baik bukan hanya perusahaan tapi juga masyarakat adalah keamanan data terutama dari hacker pasti itu yang paling pertama apalagi ada Pak General yang sering berhadapan dengan data-data hacker kira-kira Sentinel apa ininya solusinya untuk atau jaminan paling tidak untuk mengenai keamanan data dan kedua mungkin tadi Pak Martin sudah mendengar ya concern dari pelaku usaha baik dari pihak APNI kemudian juga dari Brokow nah ini bagaimana Sentinel sebagai teknologi provider ini melihat tantangan itu dan solusi dari sisi transformasi digitalisasinya itu nanti kira-kira akan seperti apa silahkan Pak Martin oke terima kasih mungkin saya mohon izin ya untuk menjawab pertanyaan mengenai security untuk sebenarnya untuk security dan hacking itu sulit untuk dicegah ya basically semua sistem memiliki vulnerability lah terhadap kejadian-kejadian seperti itu namun biasanya untuk perusahaan IT itu memang melakukan beberapa aktivitas untuk bisa memitigasi jika ada kejadian yang tidak diinginkan contohnya memakai infrastruktur yang memang sudah berstandar ISO 27001 dan OWAS jadi seperti provider cloud misalnya yang sudah cukup umum lah ya di Indonesia itu kebanyakan sudah berstandar ISO dan juga kita bisa menerapkan sistem backup kayak periodic backup jadi data-data yang ada kita bisa backup serta kita bisa lakukan enkripsi atau security authentication ini ya penjagaan di bagian autentikasi bisa dibilang begitu jadi gak gampang untuk orang-orang pihak ketiga dari luar untuk mengakses server kita atau jika mengakses ternyata datanya ter-enkripsi dan pemisahan yang baik serta ada backup data sehingga kalau sampai server kita down kita bisa mengupkan kembali server tersebut dalam waktu yang singkat mungkin itu ya untuk jawaban mengenai security Pak oke peri ya kemudian di remote area dengan tantangan seringkali tidak ada fasilitas komunikasi data yang juga disampaikan oleh Sekjen Bu Sekjen update juga bagaimana respon dari Pak Martin silahkan siap Pak Hendra mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Sri Laharjo untuk kondisi offline itu memang kondisi yang cukup umum ya ditemukan di berbagai area tambang dan yes aplikasi Sentinel bisa digunakan dalam kondisi offline jadi aplikasi Sentinel ini menggunakan teknologi arsitektur offline first dimana datanya itu disimpan dulu di dalam device dan pada saat device ini mendapatkan sambungan koneksi mungkin langsung di tempat di sitenya atau mungkin di wilayah-wilayah yang lebih mudah mendapatkan konektivitas seperti head office maka data itu bisa dikirimkan setelahnya sehingga datanya ini tingkat apa ya tingkat akurasinya masih tinggi dan selain itu kita juga menerapkan kompresi data sehingga gambar-gambar misalnya kan kalau kita kirim laporan ada foto ya nah fotonya ini kita kompres sehingga dengan kualitas yang masih optimal namun saiznya lebih kecil sehingga pengiriman data masih lancar mungkin kurang lebih begitu semoga menjawab baik terima kasih Pak Martin dari PT Barito Integra Teknologi nah ini dari masih dari Pak Sriharjo tapi pertanyaan diarahkan ke Pak Iyo ini pertanyaannya alat berat buatan sekarang biasanya sudah ada on board black box apakah data pada perangkat tersebut bisa dibaca dengan customized aplikasi setelah saya sudah banyak aplikasi buatan anak bangsa yang bagus dan bisa diakses dan mungkin ada solusi yang cost efektif silahkan Pak Tio ini memang semua pertanyaannya security kemudian costnya biasanya pengusaha begitu silahkan Pak Tio tentu saja Pak Hendry buat saya itu pertanyaan yang cukup baik yang dari salah satu peserta kita kalau saya melihatnya memang seluruh data atau telematik sistem yang diciptakan oleh manufaktur itu memang sudah dapat dibaca tentu saja informasi atau data yang disajikan itu berbeda-beda dan tentu saja dapat di-customize menurut pengalaman saya data tersebut bisa di-customize dan itu sebenarnya consider as a free data data tersebut bisa ditarik oleh setahu saya oleh dua pihak yaitu user dan juga dealer dan juga manufaktur tiga ada tiga pihak yang dapat meng-collect data tersebut tetapi tantangannya saya setuju ya kalau sekarang ini kan anak bangsa atau saudara-saudara kita di Indonesia juga cukup cerdas dalam men-develop satu aplikasi ya dan tantangan ke depannya bagaimana karena data tersebut yang ditarik oleh manufaktur baru kebatas terkait mesin tersebut atau antar antar sama merek tetapi bagaimana tantangannya aplikasi yang diciptakan oleh anak bangsa ini dapat mengintegrasikan data-data yang diciptakan oleh manufaktur menjadi satu kesatuan ekosistem bisnis mungkin itu salah satu opportunity yang kita punya atau generasi-generasi muda yang punya talent khusus dalam pengembangan aplikasi panindra oke baik terima kasih Pak Tio ini ada pertanyaan dari Pak Iwan Pariyama dari Universitas Lambung Mangkurat ini tidak dispesifik ya ke panelis yang mana tapi mungkin Pak Pak Ferin ya bisa share ini perspektif dari Pak Ferin sebagai Kepala KTT ini ada dua pertanyaan yang terkait dengan disrupsi inovasi teknologi dalam kaitannya dengan isu pemanasan global kemudian juga teknologi sisi US pada isu pertama yang di Indonesia bagaimana peranan disrupsi inovasi pada era transisi digital saat ini dan di masa depannya mungkin Pak Ferin apa bisa di respon pertanyaan ini ya Pak Pak Enra yang pertama pada pemanasan global secara terusan saya sampaikan belum pernah observe kita apa namanya dampak langsung maupun tidak langsungnya terhadap pemanasan global dari teknologi yang kita lakukan karena secara prinsip harusnya tidak ada tapi research ataupun pengamatan secara khusus belum kita lakukan Pak Enra jadi sekarang saya juga belum bisa sharing apa-apa baik terima kasih mungkin Pak Tio bisa ada pemikiran terkait dengan dampak pemanasan global dalam disrupsi teknologi saya pikir ini Pak kalau pemanasan global mungkin ini bukan satu bidang yang saya dalami jadi mungkin saya sayang sekali tidak bisa memberikan feedback terkait pertanyaan itu oke baik Pak oke kita lihat lagi di chatbox ada pertanyaan lagi dari Pak Pak oke masih dari Pak Jiwan dari Universitas Lambung Mangkurat ini pertanyaannya peranan pelajar mahasiswa dengan teknik pertambangan terhadap pembentukan ekosistem digital dan teknologi saat ini seperti apa yang dapat disediakan pengalaman Bapak ini mungkin Pak Ferry yang sebagai Kepala KTT yang banyak membina new entry dari mahasiswa tambang dalam pemahaman mengenai transformasi industri digital kalau tidak salah tadi ada di slide yang dipaparkan Pak Ferry yang worker perlu untuk adopsi digital transformasi bagaimana pengalaman Pak Ferry ya terima kasih Pak Indra saya berangkat dulu perannya sarjana tambangnya ya Pak ya jadi ya karena ini ilmu tambang tentu bisnis prosesnya orang yang backgroundnya penambangan akan paham nah dengan paham bisnis proses tentunya juga akan membantu mendeskripsikan apa hal yang bisa kita rekayasa gitu ya untuk bisa lebih unggul gitu karena use case itu hal pertama gitu problem definition itu yang pertama kita harus temukan baru kita mengembangkan teknologi yang kita butuhkan jadi pain pointnya dari user nah kalau dalam konteks mahasiswanya ya saya pikir dengan pengembangan teknologi yang ada sekarang di industri pertambangan ya ya harus adaptif ya dengan perubahan yang ada dan perannya dimana kita sekarang juga sedang ada ya Pak dengan saya tidak spesifik juga sampaikan ini teknik pertambangan tapi kita juga lagi lain sama Kemendikbud ya kampus merdeka kalau pernah dengar program itu kita absorb tahun ini ini program tahun kedua ya kawan-kawan kawan-kawan kampus merdeka yang merkan mahasiswa untuk ikut di proyek development kita Pak di apa namanya di proses baik itu digitalisasi maupun proses kerja kita khususnya kontes digitalisasi ikut dalam proses itu jadi bersenergia tentu dengan perannya peran masing-masing karena apalagi kalau pertambangan orang yang ngerti bisnis proses ngerti ilmunya ya pasti harusnya membantu kira-kira gitu oke baik terima kasih Pak Perry kita kalau pihak APNI ada Bu Metis sama Pak Nanan mungkin mau kalau berkenan merespon tadi kita sudah dengar salah satu concern dari pelaku usaha terkait dengan oh dari Pak Tio tadi yang dipaparan Pak Tio ya salah satu kendala yang utama dihadapi oleh pelaku usaha untuk berinvestasi di transformasi digital adalah selain teknologi kosnya masih relatif mahal yang kedua adalah mengenai kepastian perizinan ini ada concern itu gak ya di pihak penambang nikel yang mungkin masih rendah tingkat apa pemanfaat transformasi digitalnya apakah itu masih alasan pasien izin itu menjadi salah satu concern atau seperti apa teman-teman di penambang nikel melihatnya oke mungkin lagi ini oke oke mungkin ini pertanyaan ke Pak ini Pak Ferry mungkin bisa menjawab ini salah satu perusahaan yang berokok salah satu perusahaan besar yang apa namanya yang tentu sudah tingkat ke awareness untuk pemanfaatan transformasi digital ini sangat namun tadi disampaikan juga ada kendala selain kos juga perizinan apalagi mungkin bro kan 2024 ya kontraknya 2026 ini ada concern seperti itu nggak untuk investasi secara signifikan atau bagaimana perusahaan melihatnya atau nanti mungkin 2-3 tahun dulu baru nanti ke depan nah ini gimana secara timeline investasinya kelihatannya dari perusahaan ya ini ini saya coba saya mulai jawabnya dari mana ini ini tentunya kalau konteks perusahaan orientasinya kan cuan ya Pak apa namanya profit gitu ya Pak ya karena kalau nggak profit kan nggak bisa sustain gitu ya kalau kita bicara bisnis business equipment itu dia harus profit nah profit kalau kita turunkan dalam konteks itu operasional operasional kita turunkan lagi dalam konteks transformasi teknologi ya berarti transformasi teknologinya itu harus menghasilkan value tertentu value tertentu itu bisa jadi memang tidak langsung berimpak rupiah tetapi harus bisa diukur Pak karena setiap resource tambahan baik itu alat maupun uang maintenance maupun jasa nanti itu langsung costnya soalnya jadi kita harus bisa jelaskan kepimpinan dan 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 kita ya sesuatu itu kan kalau di perusahaan mekanisme approval itu ada ya Pak jadi ya kita harus bisa menyampaikan mendeskripsikan bahwa yang mau dilakukan ini sesuai dengan kebutuhan dan bernilai positif gitu atau cost benefit rasionya lebih besar untungnya gitu ya dan saya selalu dengan kawan-kawan itu mulai dari hal yang kecil Pak yang memang kita bisa low effort big impact gitu ya matrik-matrik itu kita gunakan gitu ya jadi kira-kira gitu yang ini ya Pak yang bisa saya sampaikan termasuk ketika kita menutupkan mining ice yang tadi juga disampaikan oleh Pak Satya ya 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 saya harus menjelaskan Pak kemanajemen karena saya kan bukan ultimate decision gitu ya jadi tapi yang kita jelaskan kalau ini dilakukan akan menghasilkan benefit nah benefit harus terukur karena investor itu kan return of investment paling kan baliknya ke sana kira-kira gitu Pak Enra ya ya baik makasih Pak Tio ada yang ingin ditambahkan atau ingin dikomentari tadi yang disampaikan oleh Pak Perry terkait dengan solusinya ya kira-kira lebih dari dua tantangan tadi ya dua tantangan ini memang menjadi dilema ya karena ini mungkin sebabnya kenapa materi digitalisasi saat ini menjadi sering dibicarakan gak cuma dari media tapi juga oleh beberapa pelaku usaha karena mungkin kalau bicara soal tambang disini kan ada tambang nikel maupun tambang batubara dua komunitas tersebut kan peningkatannya cukup tajam ya Pak Enra tapi itu tadi mudah-mudahan kalau saya lihat saya pribadi melihatnya dalam skala dua-tiga tahun ke depan masih ter-substain ya tapi kembali dalam industri tambang ini beberapa pelaku usaha atau beberapa lembaga masih melihat industri tambang yang masih memiliki quote-unquote risk yang cukup besar itu sebabnya mungkin para misalnya para jasa penyedia keuangan juga cukup selektif dalam memilai industri ini tetapi kembali saya lihat kalau mudah-mudahan dengan projection pertumbuhan pertambangan yang cukup positif dan saya juga melihat beberapa pemain tambang utama juga renewal daripada kontrak dengan pemerintah juga cukup panjang ini menjadikan confidence level daripada para pelaku tambang maupun para kontraktor tambang menjadi lebih bigger gitu ya lebih positif melihat ini sebagai opportunity untuk mulai berinvestasi di teknologi karena kembali makin ke sini sesuatu yang manual sudah tidak produktif lagi dan costnya menjadi lebih mahal jadi mudah-mudahan teknologi atau digitalisasi yang kita bicarakan saat ini dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang dan semoga para pelaku dalam hal ini termasuk pemerintah dapat terus mengembangkan satu simulus-simulus baru dan kepastian baru untuk memastikan para pelaku usaha atau penambang lebih merasa confident dalam put their investment in our country oke baik terima kasih Pak Tio mungkin yang terakhir Pak Martin ada yang ingin ditambahkan oke tidak ada Pak Hendra oke baik kalau gitu mungkin waktunya juga sudah hampir jam 4 ya Bu Desi jadi kalau tidak ada tambahan lagi dan saya kira juga dari kolom chat juga tidak sudah selesai banyak yang juga jawab oleh para panelis kalau begitu mungkin kita serahkan kembalikan ke host dari acara ini Bu Desi untuk menutup baik terima kasih banyak Pak Hendra Bapak dan Ibu yang terhormat kita sudah sampai di penghujung acara webinar Digital Transformation in Mining How to Keep Up with the Trend semoga materi yang kami bawakan hari ini dan juga apa yang dipaparkan oleh para narasumber kami bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi Bapak dan Ibu sekalian kita yakin dan saya yakin kita juga setuju bahwa diskusi hari ini sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua selaku pelaku bisnis industri pertambangan untuk paparan materi dari semua narasumber sudah saya berikan linknya di kolom chat silahkan Bapak Ibu cek dan nanti bisa di download dari link tersebut terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak dan Ibu semua apabila ada informasi yang diperlukan terkait webinar ini kami persilakan untuk menghubungi tim kami dari Petromindo dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir dan menyediakan waktu dan memberikan pemaparan atau presentasi untuk audiens webinar ini terima kasih Bapak Satya Hadi Pamungkas dari Dirja Minerba Kementerian SDM tadi sudah bergabung dan Bapak Filipus Martin atau Pak Martin terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya pada kami Bapak Filipus Martin adalah Chief Technology Officer dari PT Barito Integra Teknologi terima kasih Pak Hadithio Sugiyarto atau Pak Tio General Manager PT RMA Indonesia terima kasih Pak Tio terima kasih Pak Ferry Indrayana Kepala Teknik Tambang Brawko dan terima kasih yang sedam-damanya kepada Pak Komjen Paul Penawirawan Bapak Nana Soekarna selaku Ketua Umum dan terima kasih juga Ibu Medi Katrin sudah hadir dan memberikan insight-nya kepada kami Ibu Medi adalah Sekjen Asosiasi Penambang Nickel Indonesia dan terima kasih juga kepada Pak Hendra Sinadia selaku moderator kita pada sore hari ini Pak Hendra Direktur Eksekutif APBI dan juga terima kasih banyak kami sampaikan kepada para gold sponsor webinar ini yaitu PT Indotrack Utama PT Goest Services PT Cakra Jawa Iveco PT Liugong Masineri Indonesia dan juga apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada partner kami sebagai Platinum Sponsor webinar ini yaitu PT Barito Integra Teknologi yang telah mendukung sepenuhnya terlaksananya webinar ini baik Bapak dan Ibu sekalian selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menantikan waktu berbuka puasa semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu sampai berjumpa di lain kesempatan dan silahkan mengunjungi situs kami di www.petromindo.com untuk mendapatkan berita-berita terupdate di bidang energi dan juga informasi mengenai event-event kami selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih